sholat jangan lupa sholat bapak berdoa jangan lupa nanti dikasih rezeki bapak minum ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ini saya masih di daerah indramayu ya ada satu kakek becak sudah tua kali saya mau kasih rezeki ya mau saya tanya tanyain mengapa masih tua masih daing becak ya oke yuk pak tunggu teman saya tunggu pak ya nah kiri pak kiri pak kiri kiri pak 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 nah ini aja pak nanti ke akak pinggir pak akak pinggir ini aja nah 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 udah pak agak mundur pak agak mundur agak mundur agak mundur nah oke oke pak siap pak udah pak pas pak nah saya lagi tunggu teman ya bapak sini bapak tinggal dimana itu dimana itu dimana ha di baseri udah makan belum nunggu teman gak bapak ya ya teman saya tuh anak kecil dia buma anak kecil buma anaknya jadi anaknya tuh mau numpang sama saya ya bapak asli orang jini orang cikampek ya ya umur berapa ya bapak berapa umurnya nggak tahu kok nggak bisa nggak tahu umurnya 80 anak berapa 6 sudah besar semua udah besar masih masih narik becak lagi nah harus terus nggak capek nggak mau istirahat dulu gitu satu hari dapat berapa Rp 20.000 becak punya orang sendiri di Rp 20.000 simpan sendiri istri masih ada isi isi bapak masih ada jadi jadi si kampek rumah bapak berapa jam berapa berapa lama berapa kilo Oh dekat sini aja daerah apa Pak daerah apa namanya gitu ya lama teman saya ini datang ya tapi tunggu sebentar ya Nah nanti ngantar pun nggak jauh dari sini Pak saya udah lama naik naik becak di Bapak tiap hari naik becak ya Nah apa nih ini Hai dayung becak ya nggak mau kerjakan kayak tak tani tak apa cucu udah berapa 6 juga berarti anak semua dah udah nikah Oh yang yang bumi susun bapak udah berhenti tapi Bapak nggak mau ngomong apa nggak mau bapak nggak mau kayak di rumah aja jaga cucu kan boleh nggak mau ya hehehe gitu ya tadi jam berapa keluarnya nah nah jalan-jalan appan udah dapat berapa hahaha hahaha jadi ada yang ngasih juga ayat-ayat solat jangan lupa ya solat Bapak berdoa jangan lupa nanti dikasih rejeki ya sholatnya ada bolong nggak Bapak sholatnya ada bolong nggak sholatnya ada bolong nggak sholat lagi mantap mantap nah dia umur kira-kira 80 ya masih kuat Pak ya hahaha lihat tadi itu pendaki Pak tadi Pak nah ini baru turun nah saya juga tadi Lapa Aduh merasa berdosa juga saya Pak Aduh ya 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 Oh ini masih hutan dulu ya Oh bapak-bapak waktu itu bapak masih muda ya ini masih hutan dua semua ya 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 Hai anak bapak nggak ada yang tukang becak nggak ada Bapak aja nggak pernah berpikir untuk apa usaha lain kayak ladang nggak ada ya biasa Bapak pulang jam berapa jam lima-jam lima nah saya suruh Bapak sekarang cepat pulang mau udah dapat di pulangnya boleh ya takut saya nggak mau nanti saya balik lagi jumpa Bapak di jalan loh sekarang pulang dapat beli nanti Bapak beli beras ya makan ya Nah besok israt Oke saya hanya mau kasih rezeki Bapak aja ya ya Oh ya makasih 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 ya Oh ya 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 Bapak yang penting Bapak sehat-sehat aja ya oke terima kasih ya ya yuk ya ini barusan kita selesai ngasih sedikit rezeki kasih Bapak tukang becak ya aduh luar yang biasa umurnya 80 tahun nah jadi kita harus ikut semangat Bapak becak itu jangan menyerah nah ya ikuti channel saya terus ayin untuk kita ya jangan lupa share subscribe dan kirim ke teman-teman semua grup-grup semua ya oke wassalam terima kasih